Nah untuk memulai proyek ini kalian pertama-tama siapkan sawo ya seperti ini bisa menggunakan buah-buahan apa saja ya yang penting buah ya seperti ini saya menggunakan sawo ya untuk proyek ini kemudian untuk baterainya disini kalian usahakan menggunakan baterai yang baru guys seperti ini ya Nah ini yang saya akan gunakan baterai ya seperti ini jika kalian mempunyai baterai bekas ya kalian jangan buang guys kalian bisa mengatasinya menggunakan cara ini ya oke langsung saja kita akan buka ya untuk tutup baterainya seperti ini guys Nah jika kalian mempunyai buah-buahan di rumah yang tidak dipakai ya kalian bisa coba cara isu ulangnya untuk baterai supaya bisa hidup kembali guys Nah pertama-tama disini kalian tinggal lepaskan saja untuk casing baterainya seperti ini ya karena disini saya akan masukkan buah-buahan ke dalam baterai ya Dan disini saya akan ganti komponen isi dalam baterainya menggunakan buah-buahan guys Nah ini sudah kebuka ya seperti ini kemudian kita congkel ya bagian atasnya seperti ini guys Nah kita siapkan dulu untuk kertasnya ya supaya tidak kemana-mana Nah disini kalian tinggal lepaskan ujungnya seperti ini Sebelum melepaskan kalian sobek dulu untuk plastik dari baterainya guys Nah seperti ini kita sobek sedikit ya supaya nongol Kita buka dulu untuk plastik baterainya ya seperti ini Ini kita akan buka Nah ambil seperti ini Kemudian jika sudah kebuka untuk plastiknya kita congkel guys Nah seperti ini kita lepaskan ya supaya lebih enak nantinya pada saat membuka baterainya guys Nah seperti ini guys kita buka dulu untuk plastiknya ya Oke ini sudah lepas kemudian disini kita congkel lagi bagian atasnya ya seperti ini Nah seperti ini sudah kebuka ya kita congkel saja guys ya seperti ini Oke ini sudah kelepas ya kemudian untuk plastiknya kita congkel lagi Seperti ini kita lepaskan Nah seperti ini guys kurang lebihnya ya Nah begini guys jadi disini kita akan ambil bagian ujungnya ya atau bagian tengahnya Kita akan congkel guys seperti ini ya Nah seperti ini kita congkel dan kita akan lepaskan dulu Untuk mencongkelnya disini kalian tinggal gerakin seperti ini ya Supaya lebih enak untuk melepasnya ya Nah tinggal digerakin saja Jika susah kalian bisa menggunakan bantuan ini Tang ya untuk melepasnya guys Oke ini sudah tercabut ya Dan selanjutnya disini kalian siapkan gunting ya Nah seperti ini Kalian tinggal bersihkan saja atau kalian tinggal keluarkan semuanya ya Yang ada di dalam baterainya guys seperti ini Kita akan keluarkan semuanya yang ada di dalam baterai seperti ini guys Nah kita congkel seperti ini Supaya yang hitamnya itu keluar semua guys Nah seperti ini ya Jadi kita akan buang isi dalamannya ya Supaya lebih bersih Nah disini kalian bisa buang sampai benar-benar bersih ya Isi dalaman baterainya guys Menggunakan pisau ataupun gunting Atau yang kecil-kecil ya Ataupun obeng ya Untuk melepaskan bagian isi dalamannya ya Supaya lebih enak Kalian bisa menggunakan gunting seperti ini ya Nah kita ambil sedikit demi sedikit ya Kita buang isi dalaman baterainya guys Seperti ini ya Nah ini tanpa di skip ya Saya sengaja supaya tidak ada rekayasa diantara kita guys Nah seperti itu ya Jadi ini real guys Kalian bisa coba cara ini ya Supaya tidak ada huak Dan ini benar-benar bisa guys Insya Allah ya Oke kita coba congkel semuanya ya Sampai bersih guys isi dalamannya ya Nah ini ya seperti ini Ini sudah kebuang guys untuk isi dalamannya Seperti ini Nah ini sudah benar-benar bersih ya Kita coba cek lagi ya Seperti ini Oke ini sudah bersih guys Nah kita sambil lagi Oke ini masih ada Nah seperti ini ya Ini sudah bersih Oke dan selanjutnya disini Kalian siapkan untuk sawonya ya Nah disini saya akan Masukkan sawo yang kulitnya ya Seperti ini Nah ini yang sudah dibuka ya Untuk buah sawonya Nah seperti ini guys Dan selanjutnya disini Kalian tinggal potong-potong perkecil ya Untuk kulit sawonya Supaya bisa dimasukkan ke dalam lubang baterai guys Nah jadi disini kita potong perkecil saja Seperti ini ya Kita ambil dampal supaya lebih enak ya Untuk proses memotongnya Nah seperti ini Kita taruh di tengah saja ya Nah disini Oke kita coba potong perkecil Seperti ini guys Nah seperti ini Kita potong-potong saja Untuk buah kulit sawonya ya Seperti ini Nah kita potong-potong Hingga ukurannya itu kecil ya Supaya bisa masuk saja guys Untuk kulit sawonya seperti ini Kita potong menggunakan gunting Seperti ini Nah seperti ini Kita ambil saja sedikit ya Seperti ini Untuk kulit sawonya Dan jika kurang Kalian bisa potong lagi Untuk kulit sawonya ya Nah disini kita potong saja Semuanya untuk kulit sawonya Seperti ini saja Nah seperti ini Ini sebenarnya sih kebanyakan guys Tapi ini tak apa-apalah Oke ini sudah dipotong seperti ini guys ya Nah dan selanjutnya disini Kita masukkan ya Untuk kulit sawonya seperti ini Kedalam lubang Baterai ya Seperti ini Oke ini sudah masuk seperti ini Kita masukkan ya Untuk yang panjangnya seperti ini Kita masukkan lagi Yang panjang baterainya Nah seperti ini Kita masukkan lagi Untuk kulit sawonya Kedalam lubang Seperti ini Dan untuk memasukkannya juga Disini sedikit-sedikit ya Supaya lebih padat Untuk kulit sawonya Supaya tidak renggang ya Diisi di dalamnya Kita ambil sedikit-sedikit Seperti ini Kemudian kita ambil gunting Dan disini kita colokin Seperti ini Kita masukkan ya Seperti ini guys Untuk kulit sawonya ya Nah seperti ini Kurang lebihnya ya Oke jika sudah seperti ini Kita ambil Untuk kulit sawonya lagi ya Jika sudah seperti ini Kita tambahkan lagi Untuk kulit sawonya Nah jadi seperti ini Kemudian kita tekan lagi Untuk kulit sawonya ya Nah seperti ini guys Oke ini agak padat ya Cukup lumayan isi Untuk baterainya ya Jadi disini Untuk isi baterainya Sudah diganti Menggunakan kulit sawo guys Nah seperti ini Kita colokin saja Seperti ini Kulit sawonya Nah Sampai benar-benar Menyerap ya Kedalam Seperti ini guys Tuh seperti ini Oke jika sudah seperti ini ya Ini hampir jadi Kita tambahkan saja sedikit Hampir selesai Nah kita tambahkan Yang atasnya seperti ini Nah Sudah seperti ini Kita tutup lagi guys Nah kita tutup Baterainya Dan ini Kita Pasangkan Seperti ini Kita pasangkan kembali guys Nah Nah kemudian disini Kita Tekan Dan kita masukkan Besinya Si kaleng Seperti ini Di atasnya Nah seperti ini Oke jika sudah Seperti ini Kita lap ya Kita lap saja Karena tidak ada lap Disini kita Pakai kepas saja Kita lapnya Nah kita puter Sembari Supaya Untuk Yang noda-nodanya Atau yang bahasanya itu Nyerap ya Nah seperti ini Oke ini sudah seperti ini Sudah kita lap Dan selanjutnya Kita coba Pasangkan guys Ini Kita perlu pakai ini juga Gak apa-apa ya Nah Seperti ini Kita Buang saja Dan cukup Menggunakan ini saja ya Seperti ini Oke langsung saja Kita pasang ke Jamnya ya Oke disini kita Rapikan dulu Supaya enak Untuk dilihatnya ya Nah ini kita Singkirkan dulu Untuk barang-barangnya Seperti ini Oke Nah jadi Ini sudah jadi ya Sudah bisa digunakan Dan disini kita akan coba Baterai yang berisi Kulit sawo guys Nah jadi disini kita Coba Pasangkan ya Baterainya Seperti ini guys Nah seperti ini Kita pasangkan Oke kita coba balikan Nah Jadi luar biasa guys Ini Benar-benar Nyala ya guys ya Mantap Tuh Bisa lihat ya Ini Isi belakangnya Nuh Jadi ini Benar-benar Hidup kembali guys Tak perlu kalian Beli baru Kalian bisa coba Cara ini Isi ulang Menggunakan Kulit sawo ya Seperti ini guys Tuh Nah jadi Disini Kita sudah bisa Digunakan Kembali Untuk baterainya Seperti ini ya Ini baterainya Sedikit copot Nah jadi Disini Tidak jalan ya Dan disini Kita coba Pasangkan Untuk baterainya Seperti ini guys Jadi disini Kita Pasangkan Dan ternyata Disini Jalan guys Mantap ya Oke guys Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi Di tutorial selanjutnya Oke terima kasih Bye Bye